Intro Kapolsek beserta jajaran Satres Krim Mapolsek Cilamaya Karawang Jawa Barat berhasil mengamankan 320 liter miras oplosan jenis ciu siap edar. Selain barang bukti, petugas juga berhasil mengamankan pemilik miras oplosan tersebut. Miras oplosan tersebut terdiri dari 8 jirigen yang masing-masing berisi 40 liter. Menurut Kapolres Karawang AKBP Hendi F. Kurniawan, miras oplosan tersebut dipesan di wilayah Solo, Jawa Tengah untuk kemudian dibawa ke wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya akan diedarkan ke sejumlah toko di wilayah Kecamatan Cilamaya. Pelaku menjual miras oplosan tersebut seharga Rp30.000 untuk jenis miras kemasan kecil dan Rp60.000 untuk jenis kemasan yang besar. Miris, kebanyakan para konsumennya merupakan anak-anak muda dan anak-anak sekolah. Satuan reskrim Kecamatan Cilamaya dipimpin kandidat Kapolsek mendapat informasi bahwa adanya transaksi minuman keras oplosan yang akan masuk ke wilayah Karawang, khususnya di Cilamaya. bahwa minuman keras ini dipesan oleh pelaku dari daerah Sulur, Jawa Tengah. pembayaran dilakukan secara transfer, kemudian dengan hari atau jam yang disepakati minuman keras ini, oplosan ini diturunkan di rumah Makan Ligi, Subang, Jawa Barat, kemudian dijemput dengan mobil angkot dibawa ke Cilamaya. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan WA sang pemilik miras oplosan tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh petugas. Dan rencananya petugas dari Mapolres Karawang akan berkoordinasi dengan Mapolres Solo, Jawa Tengah untuk mengamankan pabrik sarang pembuatan miras oplosan tersebut. Untuk sementara petugas masih melakukan penyelidikan dan pelaku masih belum dikenakan sanksi. Dari Karawang, Jawa Barat, Marjani Tribrata TV, Salam Tribrata.